Intro Shalom selamat pagi God lovers Pasti kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan Karena memang kasihnya sungguh sempurna dalam kehidupan kita Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Bukan karena kebaikanku Hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku Layakanku Tuk dapat memanggilmu Bapak kau beri yang ku pinta Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintumu dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Aku melangkah hanya sendirian Kau selalu ada bagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Oh Yesus Kau Bapakku Kau Tuhanku Kau penolongku Kasihmu besar Tuhan Kasihmu suhu besar Oh Yesus Oh Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya 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 Kami mau terus menguji Oh Yesus Kami mau terus menyembahmu Oh Kau priam kami minta Kami mencari ku Oh Tuhan Kau mencari ku mendapatkan Kau mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintumu Dan kau bukakan Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Aku melangkah Aku melangkah Hanya sendirian Kau selalu ada Bahagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Salom-salom Godlovers dimanapun saudara berada Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan Tema pada kesempatan kita kali ini adalah Jangan mudah putus asa Nats dalam merenungan singkat kita kali ini Akan saya ambil dalam Filipi Pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepada ku Saudara ku terkasih Yang membuat kehidupan kita sukar Bukanlah karena banyaknya masalah yang menimpa kita Namun akibat rasa putus asa yang terus menerus dipelihara Saudara terkasih tahukah anda Putus asa membuat seseorang itu berhenti untuk melangkah Putus asa juga membuat seseorang enggan untuk bangkit Lalu apa yang harus kita lakukan Kalahkan rasa putus asa dengan doa Kita menjadi kuat menjalani berbagai macam ujian dan masalah karena doa Setiap masalah yang kita hadapi menjadikan cara berpikir kita semakin dewasa saudara Dan yang memampukan kita bertahan melalui ujian hari demi hari adalah harapan kita di dalam Tuhan Saudara ku terkasih Terima kasih Itulah renungan singkat pada kesempatan kali ini Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Engkau terus jaga kami sebagai anakmu Tuhan Kami mau Tuhan bersimpu di kakimu Tuhan Pakai kami lebih lagi Tuhan Terima kasih Hindari kami dari rasa putus asa ini Tuhan Dan kami selalu mau optimis Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Haleluya Amin Bagi Godlovers yang merasa diberkati Bisa membagikan link Youtube Renungan ini kepada saudara Kerabat dan teman-teman semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih